Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah walhamdulillah walailaha ilallahu allahu akbar La hawla wa la quwata illa billahi lalilajim Bismillah lillah billahi ta'ala Selamat berjumpa kembali dengan akun youtube channel latikatan Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Ngaji kitab Membara di api Tuhan bab yang ketiga Sebelum kita lanjutkan mengaji Membara di api Tuhan bab tiga Jangan lupa subscribe Nyalakan tombol lonceng notifikasinya Like, komen dan share ke teman-teman anda Jadi bagikan ke teman-teman anda Saudara anda, sahabat anda, kerabat anda Orang yang anda kenal agar video ini membawa manfaat Buat orang banyak Muhammad Bermula mim yang pertama Seperti kepala Bulunya pancar Daripada mim yang pertama Menjadi nabi yang sakti Bermula dua laksa Empat ribu Dan makna mim yang pertama Jadi raja di dalam dunia Dan makna hak Memberi rahmat sekalian Pancar daripada hak Menjadi surga Dan as Dan kursi Dan luh Dan kalam Dan huruf hak Seperti dua tangan Dan mim yang kedua Seperti Perut Pancar dari Pada mim yang kedua ini Menjadi langit Dan bulan Dan matahari Dan bintang Dan makna Mim yang kedua ini Menjadi raja di dalam akhirat Dan huruf Dal Seperti kedua Batis atau kaki Pancar daripada Dal Menjadi manusia Dan Malaikat Dan hewan Dan batu Sekaliannya Dan makna Dal ini Berkekalan Jadi raja Selama-lamanya Di dalam akhirat Ada pun jumlah Nabi yang jadi Rasul itu Dijelaskan Pada satu Riwayat 313 orang Dan riwayat Lain 314 orang Dan riwayat Lainnya 315 orang Makna Wajib Kita mengenal Dengan Ijma Jua Bermula Riwayat Di bawah ini Bilangan Segala Rasul Yang dikeluarkan Daripada Nama Muhammad S.A.W Pertama Dikeluarkan Daripada Huruf Mim Yang pertama Berjumlah 90 Kedua Dikeluarkan Daripada Huruf H Berjumlah 90 Ketiga Dikeluarkan Daripada Huruf Mim Yang kedua Berjumlah 90 Keempat Dikeluarkan Daripada Huruf Mim Yang ketiga Berjumlah 90 Keempat Dikeluarkan Daripada Huruf Mim Yang ketiga Berjumlah 90 Lima Dikeluarkan Daripada Huruf Dal Berjumlah Setengah Umat Manusia Jumlah Segala Rasul Yang dikeluarkan Dari Nama Muhammad Itu 314 Orang Maka Itulah Sebabnya Nabi Muhammad Menjadi Penghulu Segala Rasul Dan Riwayat Atau Hadis Yang Menentukan Banyak Bilangan Nabi Itu Ada Empat Riwayat Satu Riwayat Sekali Dua Raksa Empat Ribu Riwayat Dua Kali Dua Raksa Lima Ribu Riwayat Dua Belas Kali Riwayat Keempat Riwayat Seribu Ribu Kali Maka Wajib Kita Mengenal Dengan Ijma Jua Tiada Dengan Taksil Wallahu Alam Bisawab Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassala Sayyidina Muhammad Hatimi Anbiya Nabiya Walmursalin Wa ala alihi Wasabihi Ajmain Segala puji Bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam Dan Rahmat Allah Selamanya Atas penghulu Kita Nabi Muhammad Yang Kesudahannya Segala Anbiya Dan Nursalin Dan Atas Keluarganya Dan Segala Sahabat Sekalian Mereka Amma Ba'dok Payan Bagilil Ari Bina An Ya Ya Arif Asma Allah Ta'ala Kablal Wujud Dil Alami Wabada Wujud Kemudian Daripada Itu Sayogdianya Bagi Segala Arif Hendaklah Mengenal Nama Allah Sebelum Ada Alam Ini Dan Sesudah Ada Alam Ini Bermula Nama Allah Ta'ala Terkala Belum Ada Alam Ini Yaitu Dinamai Adam Sarbin Karena Belum Ada Suatu Dan Masih Suci Melainkan Jatnya Sendirinya Gerak Diam Di Dalam Sendirinya Setelah Itu Maka Bergerak Jat Ta'ala Dan Bernama Sawi Ta'ain Karena Nyata Jat Sendirinya Tiada Jat Yang Lainnya Dan Tiada Sifat Yang Lainnya Kemudian Bergeral Lagi Jat Ta'ala Lima Perkara Satu Bergerak Ta'ain Awal Artinya Karena Hendak Berdiri Iman Menjadi Namanya Hendak Menyatakan Kebesarannya Dua Bergelar Wahua Artinya Karena Ia Lagi Maha Suci Sendirinya Di Dalam Dirinya Yang Yang Ketiga Bergelar Gaibul Hawiyah Artinya Karena Gelap Di Dalam Gelap Yaitu Makam Al Mulia Empat Bergelar Gaibul Guyub Artinya Karena Lagi Terang Di Dalam Terang Yaitu Makam Al Mulia Lima Bergelar Jat Ahmad Karena Lagi Mawjud Sendirinya Dan Tiada Terdinding Yang Nyata Dan Yang Tersembunyi Pun Diketahuinya Kemudian Daripada Itu Maka Bergelar Lagi Tiga Perkara Karena Hendak Menyatakan Jatnya Di Dalam Sifatnya Satu Bergelar Dengan Nama Ahdiah Karena Lagi Gerak Diam Jatnya Sendirinya Contohnya Seperti Tukang Yang Belum Dinyatakan Akan Perbuatannya Yakni Belum Berkehendak Dan Umpama Pandawa Tanah Yang Belum Diperbuat Menyurat Dua Bergelar Dengan Nama Wahdah Yaitu Lagi Dinyatakan Tukang Itu Akan Perbuatannya Seperti Tukang Menyurat Umpamanya Kalam Dengan Da'wat Da'wat Sudah Di tangan Tukang Dan Diturunkan Kalam Itu Kepada Luah Maka Nyatalah Turunnya Kalam Itu Kepada Luah Tetapi Belum Nyata Kejadian Ketiga Bergelar Dengan Nama Wahdiah Karena Tukang Itu Sudah Dinyatakan Perbuatannya Itu Yaitu Huruf Alib Maka Berdirilah Alib Itu Dan Dinamai Akan Dia Alib Mutakal Limun Wahdah Karena Sudah Nyata Perbuatannya Yaitu Berkata Kata Seorang Diri Maka Gaiblah Jad Hak Ta'ala Itu Maka Suci Di dalam Sifatnya Setelah Itu Maka Ketahuilah Asal Dijadikan Nur Yaitu Dijadikan Daripada Empat Taipiah Satu Daripada Sifat Jalal Dua Daripada Sifat Jamal Tiga Daripada Sifat Kahar Empat Daripada Sifat Kamal Sifat Jalal Yang Dijadikan Kalam Akan Nur Jad Sifat Jamal Yang Dijadikan Cahaya Akan Nur Sifat Kahar Yang Dijadikan Dawat Akan Nur Sifat Kamal Yang Dijadikan Luah Akan Nur Setelah Itu Maka Dicocokkan Kalam Sifat Jalal Itu Kepada Dawat Sifat Kahar Kalam Sifat Jalal Itu Kepada Dawat Sifat Kahar Maka Dijadikan Kalam Jalal Kepada Lawah Dan Kalam Sifat Kamal Maka Jadilah Titiknya Itu Dinamai Nekat Karena Lagi Gaib Di Dalam Ilmunya Dan Jamal Belum Mempasal Artinya Lagi Bersatu Belum Bercerai Setelah Itu Berdiri Ia Nekat Itu Dan Dinamai Akan Dia Alib Huruf Al-Mu'wahad Al-Mu'wahad Karena Suatu Huruf Yang Jadi Permulaan Pada Semesta Sekalian Maka Setelah Berdiri Alib Itu Dinamai Alib Tansur Tadkala Di Dalam Martabat Wahdiah Karena Sudah Nyata Perbuatannya Dan Berdiri Pula Alib Itu Kemudian Dinamai Sahadat Manuasit Karena Sudah Berganti Daripada Perbuatannya Yaitu Jadi Kenyataan Yang Menyatakan Jatnya Setelah Itu Digelari Alib Itu Nur Maka Teranglah Kelihatan Sekalian Tiada Lagi Mendindingi Akan Dirinya Dan Ada Dengan Seorang Dirinya Maka Melihat Ke Kanan Dan Kekiri Ke Hadapan Dan Ke Belakang Ke Atas Dan Ke Bawah Tiada Siapa Siapa Yang Menduainya Maka Maka Ingatlah Nur Itu Akan Dirinya Dengan Takbir Akulah Tuhan Jat Yang Wajib Berwujud Yang Berdiri Dengan Sendirinya Akulah Yang Maha Besar Maka Bersaksilah Nur Itu Mengaku Dirinya Tuhan Setelah Itu Maka Ada Sarat Suara Tersembunyi Seperti Anak Ayam Di Dalam Telur Maka Kata Suara Itu Hai Nur Ialah Engkau Tuhan Jat Yang Wajib Wujud Maka Berbuatlah Engkau Seperti Rupamu Maka Jawab Nur Itu Hai Suara Ialah Aku Berbuat Yang Seperti Diriku Yakni Seperti Diriku Setelah Itu Maka Berbuatlah Nur Itu Di Dalam Dirinya Maka Setelah Berbuat Seribu Tahun Lamanya Tetapi Tiada Akan Jadi Setelah Itu Maka Berkatalah Nur Itu Hai Suara Mana Perbuatanku Maka Jawab Suara Itu Hai Nur Tiada Perbuatan Muka Melainkan Dengan Perbuatan Kujua Adanya Nah Setelah Itu Maka Dia Pecah Cahaya Nur Itu Maka Sujud Nur Itu Kehadirat Tuhannya Selama 50.000 Tahun Dengan 5 kali Sujud Maka Itulah Yang Didatangkan Ala Atas Umatnya Itu Sembah Yang Lima Waktu Sehari Semalam Karena Sudah Ditakdirkan Di Dalam Ajal Ajali Setelah Itu Maka Gelaplah Dan Tadkala Itu Allah Menjadikan Alam Kemudian Disuruh Nur Itu Melihat Ke Atas Maka Allah Ta'ala Menjadikan Tujuh Patala Langit Kemudian Disuruh Pula Nur Itu Bertunduk Ke Bawah Maka Allah Ta'ala Menjadikan Tujuh Patala Bumi Dan Disuruh Lagi Nur Itu Berpaling Ke Kanan Maka Allah Menjadikan Segala Yang Halal Dan Yang Suci Dan Disuruh Lagi Nur Itu Berpaling Kekiri Maka Allah Menjadikan Segala Yang Haram Dan Yang Najis Kemudian Disuruh Nur Itu Menilik Kehadapan Maka Allah Ta'ala Menjadikan Segala Malaikat Kemudian Disuruh Nur Itu Melihat Ke Belakang Maka Allah Ta'ala Menjadikan Jin Dan Segala Saitan Setelah Itu Maka Lengkaplah Pada Pada Jahat Yang Enam Itu Kemudian Setelah Itu Dikembalikan Cahaya Nur Itu Maka Teranglah Sekaliannya Dan Nyatalah Segala Kejadiannya Setelah Itu Maka Berpilman Hak Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Nur Itu Alastubi Rabbikum Hai Nur Tiadakah Aku Tuhan Kamu Maka Sembah Nur Itu Kepada Tuhannya Balak Anta Rabbuna Wahalakana La Ilaha Illahu Bahkan Engkau Lah Tuhan Kami Dan Engkau Lah Yang Menjadikan Akan Kami Tiada Tuhan Yang Kami Sembah Melainkan Engkau Jua Yang Maha Besar Dan Yang Maha Suci Kemudian Digelari Nur Itu Dengan Nama Alam Ruh Karena Suatu Nyawa Permulaan Yang Dijadikan Nah Ini Mulanya Terjadinya Alam Ruh Kemudian Disuruh Bawu Sahadat Nur Itu Inilah Sahadat Ya Huwanab Sihi Wazad Tu Kemudian Disuruh Lagi Nur Itu Taubat Demikian Lah Taubat Nya Astag Figullah Minal Musrikin Setelah Itu Maka Digelari Nur Itu Dengan Nama Alam Nur Karena Lagi Disuruh Taubat Maka Dipegang Lah Tangan Nur Itu Suka Serta Menerima Janji Pada Tuhan Ya Nur Antara Anak Wa Anak 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 Gairuh Hai Nur Engkau Itu Aku Dan Aku Itu Engkau Aku Itu Engkau Engkau Itu Engkau Juga Jid Adalah Lain Engkau Itu Daripada Aku Setelah Itu Maka Berfirman Allah ta'ala halaktul asyai li ahliqa wa halaktuka li ahli aku jadikan segala asya karenamu dan aku jadikan engkau karenaku maka bergelar lagi nur itu dengan nama alam karena tempat menyatakan jadinya dan segala sifatnya dan segala asmanya dan segala apalnya setelah itu maka lengkaplah sifat nur itu bernyawa berhati bertubuh berakal firman Allah ta'ala kun adalah kamu sekalian maka berkata Nur itu payakun maka nyatalah sekalian ilmunya seperti aras dan kursi surga dan raka langit dan bumi dan segala isinya matahari dan bulan dan bintang dan guntur dan kilat dan sebagainya dan semuanya segala isi di alam semesta tujuh patala langit dan tujuh patala bumi sekian dulu pembahasan kali ini salah hilap mohon maaf apabila ada salah salah kata salah dalam ucapan salah dalam perbuatan salah dalam perkataan salah dalam menyampaikan saya mohon maaf minta halal minta ridho apabila ada kesalahan kehilapan tiada lain niat saya disini hanya untuk berbagi agar kita semakin berahlakul karimah semakin beradab semakin bercinta-cintaan berkasih sayang saling mengasihi saling menyayangi satu dengan yang lainnya akhirul kalam wabilahi taufiq wal hidayah ayah sumbassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam al-fakir terima kasih selamat menikmati